Mirsa potongan tubuh bayi ditemukan warga di pinggir pantai Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, jasad bayi ini diduga sempat dibawa oleh anjing liar. Warga desa Lagaruda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan sejumlah potongan tubuh bayi yang berserakan di pesisir pantai Galesong. Petugas Inavis Polres Takalar yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengevakuasi potongan tubuh bayi. Penemuan jasad bayi ini berawal saat seorang warga curiga dengan seekor anjing yang membawa potongan daging. Namun setelah dilihat dari dekat, potongan daging ini ternyata potongan tubuh bayi. Saya dapat di sini waktu habis dari Takalar, jam 5 saya datang. Itu apa yang kita dapat di sini? Tulangnya, tulang kepalanya, hatinya, batok kepalanya. Jam berapa itu Pak? Jam 5. Itu apa yang bawa ke sini? Anjing. Keterangan saksi-saksi di lapangan bawa anjing. Berarti benar-benar yang ini ya? Yang apa, yang bisa-bisa, yang cabik-cabik seperti itu. Dengan saya temukannya lagi TKP yang kedua ini. Berarti intinya belum pasti? Itu lebih detail, saya menunggu ahli sepertapa kesimpulannya. Itu masih menunggu asir. Jasad bayi malang ini kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Takalar untuk Divisum. Sementara itu polisi masih memburu orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bugma Ainyus melaporkan.